10 Hewan Yang Masih Bisa Hidup Setelah Kepalanya Putus Kenapa hukuman penggal dianggap mematikan? Asumsinya ialah apapun akan mati secara cepat ketika kepalanya diputus. Namun sepertinya hukuman penggal tidak berlaku untuk hewan-hewan di bawah ini. Beberapa hewan memiliki kemampuan tak biasa. Sel-sel dalam tubuhnya ada yang bisa beregenerasi dengan cepat ada juga yang mempunyai sistem penyimpanan saraf utama yang bukan di otak. Itulah mengapa beberapa hewan tidak mati seketika setelah kepalanya putus. Apa saja sih hewan yang masih bisa hidup setelah kepalanya putus, yuk simak videonya. Nomor 10 Kecoa Peredaran darah kecoa tidak terjadi begitu cepat. Sehingga ketika kepala putus, kecoa tidak dengan cepat kehilangan cairan dalam tubuhnya. Selain itu dia punya sistem bakup di tubuhnya. Bukan di kepala, makanya ia dapat hidup beberapa lama setelah kepalanya putus. Kalau bunuh kecoa jangan penggal kepalanya ya. Nomor 9 Ayam Pada tahun 1945 ada seekor ayam yang bisa hidup 18 bulan setelah kepalanya putus. Ayam tersebut dinamai Mike si ayam ajaib. Awalnya hal ini dianggap mustahil. Sehingga Universitas Utah di Amerika Serikat meneliti Mike lalu membenarkan bahwa kemampuan Mike untuk hidup bukanlah tipuan. Fenomena ini secara ilmiah diakibatkan kapak pemotong leher Mike tidak mengenai vena jugularis. Nomor 8 Ular Kepala ular yang terpisah dari tubuhnya masih bisa hidup beberapa saat, loh. Bahkan masih cukup kuat untuk menyerangmu. Serem juga ya. Nomor 7 Cacing pipi Walaupun kepalanya diputus berkali-kali, cacing pipi akan tetap hidup. Bahkan ia bisa menumbuhkan kepalanya sendiri, wah super power. Nomor 6 Belalang Sembah Bahkan tanpa kepala, belalang sembah masih bisa bercinta beberapa saat. Mereka memang masih bisa hidup beberapa saat tanpa kepala, kemampuan yang luar biasa. Nomor 5 Gurita Gurita tidak terlalu mengandalkan otak utamanya. Setiap tentakel yang ia miliki dilengkapi sistem saraf kompleks. Akibatnya ia masih bisa merespon banyak hal meskipun dipenggal kepalanya. Nomor 4 Lalat Lalat betina masih bisa berjalan dan terbang beberapa hari setelah kepalanya putus. Unik juga ya. Nomor 3 Kodok Tubuh katak yang terpisah dari kepalanya masih bisa menerima respon, loh. Coba praktikan menaburi katak yang sudah dipenggal dengan garam, pasti bergerak sendiri. Nomor 2 Salamander Salamander memiliki kemampuan generasi yang cepat. Ia dapat menumbuhkan lagi bagian tubuhnya yang putus, termasuk kepala. Keren ya. Nomor 1 Penyu penggigit Penyu penggigit memiliki agresivitas yang cukup tinggi. Jika menemui lawannya ia tak enggan bertarung. Bahkan ketika kepalanya terputus, ia masih bisa mempertahankan dirinya. Wow jagoan sejati nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.